Kisah memprihatinkan tentang Dr. Wayan, begitu menyita perhatian publik. Bergelar seorang dokter namun keadaannya sangat memprihatinkan. Siapa sangka beliau pernah berjaya di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Bahkan beliau merupakan salah satu dokter kepercayaan sang jenderal. Dan inilah kisah kehidupan dan kejayaan Dr. Wayan sebelum seperti sekarang. Namun sebelum lanjut, jangan lupa jadi anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Jagat media sosial belum lama ini dihiasi oleh nama Dr. Wayan. Ya, dokter bernama Iwayan Tirta tersebut memang mendadak menjadi viral dan ramai dibicarakan di media sosial. Karena kisahnya yang hidup sendirian di rumah besar terbengkalai yang penuh dengan sampah. Dikabarkan pula Dr. Wayan pernah menjadi salah satu tim dokter di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun kini keadaannya menjadi sangat memprihatinkan. Tidak hanya banyak sampah, rumah yang beralamat di Kampung Pasir Waru, Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, juga disebut pernah dilalui oleh nular. Kisah viralnya bermula dari unggahan dari seorang wanita bernama Nilu yang merupakan putri dari sahabat Dr. Wayan. Dari video yang dibagikan, tampak beberapa ruangan dalam rumah dipenuhi dengan sampah yang sudah berserakan di mana-mana. Bukan hanya itu, rumah tersebut pun tampak terlihat sangat kotor. Sahabat Dr. Wayan, KD Aryase mengungkapkan Dr. Wayan merupakan sosok yang baik dan cerdas. Beliau sudah bersahabat dengan Dr. Wayan sejak tahun 1996. Bahkan keduanya merantau bersama ke Karawang. Dr. Wayan juga tercatat sebagai alumni UGM. Diimpun dari berbagai sumber, Dr. Wayan merupakan dokter asal Bali yang berusia sekitar 54 tahun. Beliau kelahiran 24 April 1965 disebut sebagai dokter jebolan Universitas Gajah Mada tahun 1991. Saat menjadi mahasiswa, Dr. Wayan dikenal sangat cerdas. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel kami. Tekan tombol subscribe, like, komen, share dan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih.